Ada pun, ada hal-hal yang tidak dipahami Seperti apa tadi namanya tadi itu? Umrah khutbah Ya memang agama kalau kita lihat ibadah yang bersifat ritual-ritual Itu tidak perlu banyak memerlukan rasionalitas Karena ini adalah ibadah yang tidak dipahami Intinya apa? Ibadah ritual itu sesungguhnya hanyalah eksersis Sesungguhnya hanyalah eksersis Latihan saja Jadi jangan beranggap kita ini sedang menyembah Tuhan Sholat itu memang Tuhan kita sesembahan Tuhan tidak pernah menyuruh kita menyembahnya kok Enggak Ibadah itu artinya mengabdi Mengabdi apa? Ya mengabdi kepada sesama makhluk ini Ini adalah makhluk Allah semuanya Kita kebaiki semuanya, kita tolong semuanya, kita badu semuanya Dalam pengadu kita kepada Tuhan Jangan mengharapkan imbalan dari siapapun Salah kepada Tuhan Jadi Ibadah-ibadah itu sesungguhnya Sholat itu Seperti sholat Sholat Jumat Itu kan rapat mingguan Rapat mingguan itu yang hadir hanya kaum laki-laki Perempuan di rumah dong Ikut rapatnya rumahnya ditinggal gitu Anak kecil gak usah ikut Orang sakit ikut gak? Enggak Tamu dari luar daerah ikut rapat gak? Itu kan rapat namanya Seminggu sekali Nah sebelum mereka sholat Dikasih pengarahan Khotbah Ula itu Pidato pertama itu melaporkan Hasil pembangunan per desa Pada minggu yang lalu Pidato yang kedua Itu mengumpulkan Mengumpulkan Menyampaikan program pembangunan desa Minggu depan Setiap bulan, setiap minggu Dievaluasi penggesi itu Itu adalah Pengertian kita seperti itu Jadi bukan menyembah Tuhan Tuhan gak perlu sembah Kita suruh kerja kok Kita TKW datang ke Saudi Bukan suruh njilatih pantasnya manjikan Bukan suruh nyuci piring Suruh nyuci piring Suruh nyuci anak-anak Gimana lagi Jadi Seperti kita Seperti ini Hormat bendera Bukan suruh nyuembah berat Menyembah Menghormati bendera Bukan Itu melatih diri kita Menanapkan rasa cinta tanah air Bukan selebar Kain yang berwarna hitam putih Kita hormatnya begitu Itu untuk membangun rasa cinta tanah air The sense of belonging Rasa memiliki negeri ini Itu penting sekali Saya kira ya Kita mesti rasional dong Jangan Itu Ya Ya itulah makanya Jadi kita kembali lagi Pada akhirnya Anda Tidak usah merasa cemas Ketika Anda Terhadap rasa Pemberontakan Dalam diri Anda Mencari suatu kebenaran Ketika Anda salah Anda tetap dibayar satu Ketika Anda benar Anda dibayar dua Yang tidak berpikir Itu yang berdosa Terima kasih Ya 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 Ya